Intro Dan kita tahu Karena tahun politik itu biasanya potensi konflik Ya potensi saya mengatakan konflik itu terbuka lebih besar Karena berbagai aspirasi itu dikontestasikan di ruang-ruang publik secara terbuka Maka boleh jadi agama itu bisa menjadi salah satu faktor Yang ikut terkait dengan potensi konflik itu Oleh karena kementerian agama harus memiliki tanggung jawab yang besar Bagaimana kita semua mampu mengawal sehingga agama tetap bisa terjaga dan terpelihara dengan baik Tidak justru menjadi faktor yang memicu lahirnya konflik Tapi sebaliknya agama harus mampu meredam, mewujudkan kedamaian Itulah kenapa tagline kita pada tahun ini adalah tebarkan kedamaian Karena pesan setiap agama hakikatnya adalah sama Bagaimana agar kedamaian itu tercipta di sekitar kita